G-O-A-T, Greeters of All Time Ya, penyebutan ini layak kita sematkan bagi Magnus Carlsen Bagaimana tidak teman-teman, dia terseok-seok memulai Grand Chester Superbad Rapid and Bleach di Polandia di kategori Rapid Tapi kemudian, dia tancap gas langsung di kategori Catur Kilat Teman-teman, saya ingin tunjukkan bagaimana Magnus Carlsen Menang dengan hanya 20 langkah melawan Mentor dari juara dunia Catur terbaru di ngelirin, yaitu Rapot Richard Bagaimana itu bisa terjadi? Rapot Babak ke-24, Catur Kilat, memulai dengan langkah D4 Magnus Carlsen merespon dengan langkah Kuda F6 Dan Rapot mainkan pembukaan Kromposki Attack Ini adalah salah satu pembukaan favorit saya, teman-teman Waktu junior, saya menggunakan pembukaan ini untuk juara internasional Kan yang tahu pembukaan ini? Ya bedanya dengan pembukaan London System, hanya satu petak saja Setelah gajah G5, Magnus Carlsen merespon dengan langkah E6 Rapot melanjutkan dengan Kuda D2 Magnus, H6, putih gajah H4, hitam mendobrak dengan langkah C5 Ya menyerang pion D4, putih E3 Magnus pion memukul pion, pion memukul balik dan dia mainkan langkah gajah E7 Gaya posisional yang dimainkan oleh Magnus merespon pembukaan Tromposki Yang dimainkan oleh Rapot Putih C3, hitam B6, putih gajah D3 dan hitam gajah kepetak A6 Saya tidak menduga bahwa Magnus Carlsen akan memainkan langkah gajah A6 Saya kira dia akan memainkan dengan gajah B7 Ya tapi gajah A6 ini jelek atau enggak sih? Ini sangat bagus teman-teman Tujuannya adalah untuk memusnahkan kekuatan dari pemain putih, yaitu gajah terangnya Putih merespon dengan menteri F3, mengancam benteng di petak A8, hitam D5 Ya putih, coba menjaga gajah terang dengan gajah C2, hitam kuda C6 dan putih kuda E2 Langkah ke-11 teman-teman, bisakah kalian tebak apa yang akan dimainkan oleh Magnus Carlsen di posisi ini? Langkah krusial dimainkan oleh Magnus Carlsen dengan jalan kuda E4 Boom! Kemudian putih, gajah memukul gajah, Magnus Carlsen kuda memukul kuda D2 Hitungan yang sangat rumit, ini harus kita pikirkan sebagai pemain putih Mana langkah yang terbaik? Apakah memukul menteri di petak D8? Apakah memukul kuda di petak D2? Atau menteri memukul pion F7 untuk dapatkan satu pion? Kalian pilih yang mana teman-teman? Rapot Richard, pilih menteri memukul pion F7 Boom! Kemudian Magnus Carlsen, raja memukul menteri Putih, gajah memukul menteri Jadi hitungannya, putih unggul satu pion Tapi Magnus Carlsen punya jalan kuda C4 Kemudian putih, gajah C7 Hitam, kuda memukul pion B2 Menyamakan keunggulan pion Putih, H4 Langkah blunder Dilakukan oleh Rapot Richard di langkah ke-16 Kalau kalian jadi Magnus Carlsen Apa langkah yang tepat? Menghukum langkah blunder yang dimainkan oleh Rapot ini Mantan pecatur nomor 1 Rumah Ria, murid kesayangan Judit Polgar ini Apa jawabannya? Congratulations kalau kalian menemukan langkah Benteng A ke petak C8 Boom! Putih, benteng ke petak B1 Bagaimana respon kalian? Yap, kuda C4 Kemudian putih, tarik gajah ke petak F4 Nah, disini nih Bagaimana kalian menghukum Mengapa Evolution Bar mengatakan ini unggul untuk Magnus Carlsen? Bisakah kalian menghukum dengan langkah yang tepat pada posisi ini? Tepat sekali teman-teman Yaitu jalan kuda ke petak A3 Boom! Putih, menjaga dengan benteng B2 Magnus Carlsen, kuda memukul gajah Benteng memukul kuda Dan dia menyelesaikan pertandingan dengan jalan Kuda ke petak B4 Rapot Richard menyerang Hanya 20 langkah saja teman-teman Tapi inilah demonstrasi bagaimana Pemain catur top dunia Menghukum lawan Yang tidak tepat secara kalkulasi Ya apabila pion memukul kuda Maka benteng memukul benteng Jelas akan menang bagi Magnus Carlsen Bagaimana jika benteng menghindari Benteng ke petak D2 Maka hitam akan mainkan kuda ke petak D3 Apabila raja ke petak F1 Kuda dapat memukul gajah Karena ada pin dari gajah ke petak A6 Bagaimana jika setelah benteng D2 Kuda D3 mainkan raja D1 Maka Magnus Carlsen Kuda memukul pion F2 Skak benteng Bagaimana jika putih mainkan langkah benteng C1 Atau benteng B2 Maka skak benteng akan terjadi dengan kuda D3 Ya keadaannya jadi serba susah Dan serba salah Suksuang Apabila kuda D3 kemudian dipukul dengan benteng pun Ini akan membuat kalah bagi pemain putih Keren bukan apa yang ditampilkan oleh Magnus Carlsen Nah kesalahan putih dimana sih Kesalahan putih adalah ketika hitam memukul kuda D2 Langkah yang paling tepat ternyata adalah Raja hanya memukul kuda saja Jadi ini masih dikatakan seimbang Apabila menteri memukul gajah Maka akan dilanjutkan dengan benteng A ke petak E1 Ya tapi sepertinya rapat Richard kena mental ya Banyak pertandingan yang dia Melawan Magnus Carlsen Contohnya yang paling terkenal adalah Rapid ya Di kejuaraan dunia dimana Magnus Carlsen yang udah kalah Malah bisa menang dengan menjadikan 2 menteri Kalau kalian belum nonton silahkan nonton di Youtube RL Chess Teman-teman akhirnya Magnus finish sebagai Juara 1 Dan semua akan Magnus pada akhirnya Memang jargonnya kembali Layak untuk kita sematkan teman-teman Magnus berhak mendapat 40.000 USD Peringkat 2 diraih oleh Andalan Tuan Rumah Duda yang kita Apa komentar kalian buat performa Magnus di Turnamen ini teman-teman Kita akan nonton lagi di turnamen berikutnya Pastinya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Bantu video ini berkembang Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi Bergabung dengan RL Chess Club di Chess.com Dan jangan lupa follow Instagram aku Dan buat dapetin PDF yang Untuk meningkatkan skill catur kalian Terima kasih buat kalian yang udah nonton Di Grand Chess Tour Hanya di Youtube RL Chess Kita ketemu di live berikutnya